Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Mamang-mamang para santri alumni pondok pesantren Nurul Imdad Yang saya cintai dan saya banggakan Para pemirsa sekalian yang berbahagia Salah satu rukun iman yang enam Adalah percaya kepada adanya akhirat Suatu saat Alam ini akan hancur sehancur-hancurnya Bumi gempa Gunung meletus Air laut tumpah ke darat Planet-planet bertabrakan Halilintar menyambar Angin topan bertiup Semua yang bernama hidup akan mati Itulah kiamat Lalu kita akan dibangkitkan Dan dikumpulkan di padang mahsyar Yang panasnya bagaikan tujuh matahari disatukan Pada saat itu Orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya Lalu setiap orang akan diminta pertanggung jawaban Atas amal perbuatannya ketika di dunia Saat itu Begitu mencekam dan begitu genting Untuk menghadapi kondisi seperti itu Rasulullah SAW Telah memberitahu kepada kita Saba'atun yudhilluhumullahu Yawma la dhilla illa dhilluh Ada tujuh manusia Yang di akhirat nanti Akan langsung mendapat perlindungan Dari Allah SWT Orang lain sibuk Dia tenang Orang lain resah dan gelisah Dia ayem Mendapatkan perlindungan dari Allah Kenapa? Sebab ketika di dunia Dia memberi perlindungan kepada orang banyak Siapa mereka Mudah-mudahan Kita termasuk salah satu di dalamnya Yang pertama Golongan yang pertama adalah Imamun adilun Yang akan mendapat perlindungan langsung Dari Allah adalah pemimpin yang adil Sebab apa? Pemimpin yang adil Melindungi banyak rakyat Maka pantas di akhirat Dilindungi oleh Allah SWT Kita ini kan makhluk sosial Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri Untuk melaksanakan hajat bersama Kita memerlukan pemimpin Memilih pemimpin Itu tidak terlalu sulit Dalam fikih Ketika sholat Itu dijelaskan Bagaimana cara memilih imam Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama A'lamuhum Orang yang paling alim Di kampungmu siapa? Angkat dia jadi imam Yang paling alim Yang paling menguasai persoalan Sehingga bisa membawa bangsa Keluar dari kesulitan Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah Bukan yang menimbulkan masalah Apalagi Kalau pemimpinnya jadi masalah Bagian dari masalah Ini namanya pengurus jadi urusan Pak di kampung saya ada dua orang Alimnya sama Yang mana yang jadi imam? Afsahuhuhum Yang lebih fasih lidahnya Yang paling pandai Menyuarakan aspirasi rakyat Punya sense of crisis Ini ada dua orang yang alimnya sama Fasihnya sama Yang mana yang jadi imam? Afsahuhuhum sinan Yang lebih tua umurnya Senioritas Baru dihitung Lahirnya bareng Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijrotan Yang lebih dulu tinggal di situ Yang punya semangat nasionalisme yang tinggi Yang cinta kepada bangsa dan negara Hadirin yang saya hormati Kita memerlukan pemimpin yang adil Yang menaungi rakyatnya Sehingga dengan demikian Nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah SWT Lalu sebenarnya Kita ini kan pemimpin Setiap kita ini adalah pemimpin Pak lurah pemimpin di kelurahannya Pak camat Pemimpin di kecamatannya Suami pemimpin di rumah tangganya Anak muda pemimpin bagi dirinya Dan setiap kita Akan dimintakan pertanggungan jawab Tentang apa yang kita pimpin Marilah Setiap kita berusaha Menjadi pemimpin yang adil Satu Golongan yang kedua Syab Nasha'a fi ibadatillah Anak muda yang tekun beribadah Kepada Allah Amin Remaja Adalah masa depan kita semua Akan bagaimana Republik Indonesia Bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang Anak-anak kita lah jawabannya Maka menghancurkan Islam Tidak usah menyegel masjid Tidak usah menutup pesantren Tidak perlu melarang pengajian Cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam Menjauhkan mereka dari agama dan ulama Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama Tinggal menunggu pergantian generasi Hei remaja-remaja Islam Kalau kau jadi remaja dan pemuda modern Jangan dekat-dekat ke masjid Kuno Masjid khusus 70 tahun ke atas Baca Quran Kampungan Ngaji Urusan akhirat Seiring dengan itu Modernisasi diartikan dengan westernisasi Kalau tidak bisa jadi manusia modern Kau tidak bisa menjadi manusia modern Kalau semua yang datang dari Barat Belum kau telat mentah-mentah Kau harus bisa bergaul seperti orang Barat Berpakaian seperti orang Barat Berumah tangga seperti orang Barat Makan minum seperti orang Barat Kalau nyanyi lagunya lagu Barat Yang orang lain tidak mengerti Kamu juga tidak tahu Maka mengalirlah Free love Free sex Summon leaven Hidup bersama di luar nikah Alias kumpul kebob Kalau sudah hancur Tinggal menunggu Pergantian generasi Oleh karena itu Para remaja Para pemuda Kalian harapan kami semua Dipundak kalian Kami pertaruhkan hari depan Bangsa dan negara ini Hidup cuma utaran menunggu giliran Ada saat datang Ada waktu pergi Ada hari lahir Ada saat kembali Ada hari dilantik Ada saat untuk menyerahkan jabatan Hidup cuma sekedar menunggu giliran Karena itu Kepada kalian Wahai para pemuda Kami ingatkan Saya ingatkan Saya ingatkan satu ucapan orang bijak Hei anak muda Berpikirlah kau di waktu pagi Bekerjalah di waktu siang Makanlah di waktu sore Dan tidurlah di waktu malam Berpikir di waktu pagi Belajar Mumpung masih muda Bekerjalah di waktu siang Amalkan ilmu itu setelah dewasa Makanlah di waktu sore Hari tua tinggal menikmati hasilnya Tidurlah di waktu malam Matilah dengan tenang Kalau pagi kau tidak berpikir Nanti siang kau tidak akan bisa bekerja Kalau siang tidak kerja Nanti sore mau makan apa Kalau sore tidak makan Alamat malam gak bisa tidur Kalau waktu remaja Waktu muda maunya santai-santai saja Dewasa pasti bingung Kalau dewasanya bingung Hari tua terlunta-lunta Kalau hari tua terlunta-lunta Matinya sengsar Inilah golongan kedua Yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Anak muda yang tekun ibadah Kalau orang tua tekun ibadah Pantas Orang tua rajin ibadah Itu tidak istimewa Masya Allah Itu orang tahajudnya hebat Wirid yasinnya mantap Kuasanya luar biasa Umurnya berapa? 70 Wajar Sudah lanjut senja Kalau 70 masih jadi preman Kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda Darahnya masih mengalir dengan panas Keinginannya masih sejuta hayal Disalurkan di jalan Allah Itu amat disukai Allah Dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Hadirin Golongan yang ketiga Yang langsung mendapat perlindungan dari Allah Rojulun Kalbuhu mu'allakun bil masjid Seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid Masjid Memang tempat melaksanakan sholat Tapi jauh Tapi Lebih dari itu Dia adalah pusat kegiatan umat Umat Islam dengan masjid Seperti ikan dengan air Tidak boleh berpisah Sehingga ada hadis kunsi mengajarkan Rumahku di permukaan bumi adalah masjid Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku Dari masjidlah terpancar semangat silaturrahmi Dan itu yang sangat kita perlukan sekarang Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa Masjid harus jadi lem perkat Di sini siapapun datang Mengucapkan Assalamualaikum Menebarkan salam Menebarkan rasa damai Jadi bangsa kita Bangsa kita sedang memerlukan ini Jika bangsa kita sedang rentan perpecahan Benih disintegrasi bertebaran di mana-mana Maka mari kita kembali ke masjid Untuk menyusun semangat kebersamaan Meluruskan sof Merapatkan barisan Dan menerjemahkannya di luar masjid Golongan keempat Dua orang yang bersaudara Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Itu akan dilindungi langsung oleh Allah Di akhirat nanti Dua orang bersaudara Bertemu karena Allah Berpisah pun juga karena Allah Inilah yang namanya kerukunan Mari kita pelihara kerukunan Kita harus rukun dan bersatu Dengan berpegang teguh Kepada tali-tali Allah Agar kelap mendapat perlindungan Dari Allah SWT Golongan yang kelima Rajulun Zakarullah Kholian Faqadat ainahu Seorang yang mengingat Allah Dalam kesunyian Lalu berlinang air matanya Tengah malam Dikala orang sedang tidur Ia bangun munajat Gemersik tikar tersentuh tangan Laksana lambayan tangan malaikal maut Datang hendak merenggut nyawa Terbayanglah dosa yang pernah dikerjakan Air mata membasahi pipi Tanpa terasa Orang yang bermunajat sepacam ini Nanti langsung mendapat perlindungan Dari Allah SWT Golongan yang keenam Rojulun Da'at imro'atun zatun mansibin Wajamalin Ila nafsiha Faqola Orang yang bermoral Dibujuk rayu oleh perempuan cantik Lalu berkata Maaf Saya takut kepada Allah Artinya Orang bermoral Yang merasa kehadiran Allah Dekat dalam hidupnya Umpamanya waktu puasa Kita haus Mau sholat zugur Sebelum sholat Berwudu dulu Ketika berkumur Kan ada kesempatan Korupsi sedikit Airnya diminum Jangankan polisi Teman wudu sebelah pun Tidak tahu Kalau waktu berkumur Airnya itu dikorupsi Terus kenapa Kita tidak melakukan korupsi itu Ada rasa takut Rasa malu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Yang perlu Kita tumbuh Kembangkan Rasa takut Dan rasa malu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Golongan yang ketujuh Rojulun Ta soddako Bi soddakotin Fa'ahfaha Orang yang bersedekah Lalu disembunyikan Sehingga tangan kiri Tidak tahu Apa yang diberikan Oleh tangan kanan Orang yang bersedekah Orang yang punya Kepedulian tinggi Tetapi ikhlas Menolong yatim Membantu sesama Dalam rangka menegakkan Masyarakat yang adil Dan makmur Mari Kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Semuanya Senantiasa Dalam perlindungannya Di dunia Dan lebih Lebih Di akhirat nanti Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Demikian Dari saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Hadan Allah Wa'iyyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh